Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nanda Wijaya Putra, Sevya Duyanti, Eflin Jen Putri, Ananda Salma Atalah, dan Najla Putri Afifah akan mengaparkan apa itu Google Site. Apa aja sih yang fitur-fitur yang ada di dalamnya dan bagaimana cara membuat Google Site. Baik, yang pertama pengertian Google Site. Google Site adalah layanan dari Google yang menyediakan fasilitas membuat situs web tanpa koding, sehingga tidak perlu memahami bahasa pemograman pun pasti semua orang bisa menggunakannya. Layanan ini masih terhubung dengan serangkaian fitur Google Workspace Sesuai dengan fungsinya, Google Site bisa mempermudah pekerjaan dan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Google Site terhubung secara otomatis dengan Google Calendar, Google Docs, Maps, dan banyak produk Google lainnya. Maka dari itu membuat situs di Google Site ini juga sangat dianjurkan dan direkomendasikan bagi para pekerja yang menggunakan Workspace. Selanjutnya, fitur apa saja yang terdapat di dalam Google Site akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada pada Google Site. Pada bagian atas terdapat beberapa tombol. Yang pertama, ada tombol undo, di sini untuk membatalkan perubahan yang telah dibuat. Ada tombol redo untuk membalikan perubahan yang baru saja dilakukan. Ada preview untuk melihat website yang telah dibuat. Ada copy website link untuk menyalin link dari draft situs yang telah dibuat. Ada share with other people untuk mengajak rekan berkolaborasi untuk mengolah konten yang telah dibuat. Dan more untuk menampilkan fungsi yang lebih banyak lagi. Yang paling terakhir ada publish. Publish ini fungsinya untuk menerbikin website yang telah selesai dibuat. Pada bagian atas, salah satunya terdapat tombol setting. Di dalam tombol setting, itu untuk melakukan beberapa pengaturan desain situs. Yang pertama ada navigation mode. Navigation mode ini yaitu untuk mengatur tempat navigasi, top, dan slide. Top itu apakah di atas atau di samping. Selanjutnya ada color. Color untuk mengubah warna navigasi. Di sini terdapat beberapa color, yaitu ada transparan, white, dan black. Selanjutnya ada brand image. Di dalam brand image terdapat logo, yaitu untuk mengunggah logo, dan akan menampilkan logo di sebelah kiri, bagian page. Terus di setelah logo ada favicon, yaitu untuk icon utama yang muncul pada adres bar suatu laman web dan merupakan logo dari laman web tersebut. Selanjutnya ada view tools. View tools ini terdapat info icon, yaitu untuk menampilkan detail khusus halaman dan bisa mengatur untuk mengaktifkan atau mematikan tampilan halaman waktu terakhir diperbarui, dan tampilan formulir kontak. Yang terakhir ada announcement banner, yaitu untuk menambahkan header banner pada bagian atas page, dan bisa menambahkan message, serta dapat mengatur banner akan ditampilkan hanya pada home atau semua page. Selanjutnya, di dalam page juga terdapat beberapa fitur page. Yang pertama ada delete, delete header, yaitu untuk menghapus header yang telah dibuat, change image, untuk mengubah image pada bagian header, dan terakhir adalah header type. Di sini, yaitu untuk mengubah header dalam beberapa macam, yaitu dapat mengubah header menjadi cover, large banner, banner, dan title only. Selanjutnya, pada bagian sebelah kanan, di sini terdapat tiga kategori utama, yaitu insert, page, dan themes. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah insert. Insert, yaitu berisikan jenis konten yang bisa dimasukkan ke situs, seperti gambar, dokumen, serta aplikasi lain yang terdapat juga pilihan konten block layout, block atau layout yang bisa disesuaikan. Di sini yang pertama terdapat text box. Text box ini untuk menambahkan text di dalam page, image untuk menambahkan gambar di dalam page, dan embed untuk menambahkan elemen HTML. Selanjutnya, yang terakhir ada drive. Drive ini fungsinya untuk menghubungkan Google Site ke Google Drive. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh lokan saya, bagian insert. Nah, selanjutnya di insert juga ada konten block. Konten block ini untuk layouting, misalnya di sini tersedia misalnya dari gambar dan teks, lalu ada gambar-gambar dan bawahnya teks, dan di sini tersedia beberapa layout yang tersedia. Lalu selanjutnya ada collapsible group. Nah, di sini untuk membuat dua teks, yaitu untuk judul dan untuk isi. Terus ada table of content, table of content yaitu untuk membuat daftar isi, ada image proposal, ini untuk memuat banyak gambar dalam satu tampilan. Selanjutnya ada button. Selanjutnya button itu untuk membuat tombol yang berisikan link-nya, jadi nanti kalau tombolnya ditekan akan mengarahkan ke link yang di isi tersebut. Selanjutnya ada divider. Divider itu untuk membuat jaris pembatas antar elemen. Selanjutnya ada passer. Spacer itu untuk membuat jarak antar elemen. Selanjutnya ada social link. Social link itu untuk membuat link media sosial yang akan kita isikan. Selanjutnya ada placeholder, yaitu placeholder untuk membuat bingkai yang kita bisa isikan gambar ataupun peta dan yang lainnya. Selanjutnya ada YouTube. YouTube untuk menyisipkan video YouTube ke dalam site. Selanjutnya ada kalender untuk menyisipkan kalender ke dalam site. Selanjutnya ada maps, yaitu untuk menyisipkan alamat maps pada site. Selanjutnya ada doc, yaitu untuk menyisipkan dokumen dari Google Doc ke dalam site. Selanjutnya ada slide, yaitu untuk menyisipkan dokumen pada Google Slides ke dalam site. Selanjutnya ada sheet, yaitu untuk menyisipkan dokumen pada site. Selanjutnya ada form, yaitu untuk menyisipkan form dari Google Form ke sheet. Selanjutnya ada chart, yaitu untuk membuat grafik yang bisa kita buat dari Google Sheet ke Google Site. Selanjutnya ada bagian patch. Patch ini adalah tampilan beberapa patch yang bisa kita buat. Kita bisa membuat lebih dari satu patch. Misalnya ada patch home, patch branda, dan patch profile. Selanjutnya ada juga tampilan temp. Temp ini untuk template sebagai sebuah tampilan yang tersedia dari Google Sheet itu sendiri. Ada banyak yang bisa kita gunakan. Tampilan desainnya yang bisa kita gunakan. Atau kita juga bisa mengimport sendiri tampilan yang kita inginkan. Untuk fitur cukup sekian saja. Selanjutnya adalah cara penggunaannya oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan website di Google Site. Pertama kita kunjungi dulu Google Site-nya. Yang pasti kita harus login terlebih dahulu. Lalu klik tergantung kita mau pakai template atau tidak. Di sini saya tidak memakai template. Selanjutnya kita membuat halaman nya terlebih dahulu. Dengan memberi nama home. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama situs yang akan kita buat. Seperti kelompok jilis jtl A. Nah, di sini pun bisa menambahkan logo. Di sini saya akan meng-upload logonya. Dan pop iconnya sama seperti logo yang saya upload. Setelah ini, kita akan mengedit header-nya. untuk header-nya sendiri di sini ada berbagai tema. Di sini kami menggunakan impresi. Nah, untuk jenis header-nya sendiri memakai yang hanya judul. Di sini kita bisa mengedit warnanya sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa mengedit text header. seperti di sini kita bisa mengedit juga seperti judul-judulnya atau font huruf atau size atau ukuran huruf atau warna huruf. di sini kami memakai font password. Nah, di sini ada bisa halus, biasa, sedang, atau sebut tebal-sebut tebal. Untuk text-nya sendiri kita memakai rata tengah. Setelah header di sini kita bisa mengedit isinya juga. Nah, untuk isi sendiri kami akan sisipkan text. Di sini kita bisa memakai berbagai jenis font. saya memakai font password lagi. Nah, di sini memakai rata tengah juga. setelah itu di sini kami akan mengisipkan channel YouTube. Untuk YouTube-nya sendiri kita harus meng-copy link YouTube seperti build. Di sini akan muncul YouTube-nya lalu kita klik pilih. setelah ini kita bisa mengubah ukuran sesuai yang kita inginkan. Setelah YouTube kami juga meng-sipkan peta. Di peta ini kita bisa memilih lokasi seperti lokasi kita ada di Bekasi misalkan. Akan muncul lokasi Bekasi. Setelah itu kita klik pilih. Nah, di sini juga bisa memilih ukuran sesuai yang diinginkan. Setelah selesai memasukkan sisipan memasukkan sisipan yang keinginkan. Lalu di sini ada footer. Footer ini bisa berisikan media sosial ataupun alamat ataupun telpon website yang bisa dihubungi. Selanjutnya penjelasan page selanjutnya akan dijelaskan untuk oleh rekan saya. Terima kasih. selamat menikmati. Selanjutnya kita akan menambahkan page. Page selanjutnya yaitu bernamakan galeri. Di galeri ini website kami akan berisikan sebuah foto-foto. Jadi kami saya akan memilih layout galeri yang berisikan foto dan teks. Kita bisa memilihnya di content notes. Di sini kita bisa menambahkan foto-foto yang ingin dimasukkan dan menambahkan teks-teksnya. Pertama-pertama kita memasukkan foto yang kita mau. kita bisa menambahkan kita bisa menambahkan fotonya dengan mengatur foto tersebut. Kita juga bisa menghapus misal kita hanya ingin klik sampai subjudul tidak dengan body text kita bisa menghapusnya. Kita bisa menghapusnya dengan mengklik tombol remove. lalu kita bisa mengedit text-nya. Kita bisa memilih style font-nya misal ada heading, normal text, title, heading, subheading, dan small text. Kita juga bisa memilih jenis font-nya. Ada open sense, asphalt, dan lain-lain. Kita juga bisa mengatur font size-nya. Kita bisa mengatur bold, italic, underline, dan warna dari font-nya. Misal kita menuliskan gaya bebas. Kita memilih font style, normal text, lalu kita open sense, font size-nya 13. Kita juga bisa mengatur warna dari font-nya tersebut. sama seperti langkah sebelumnya. Kita memilih style font-nya. Open sense 13. Kita bisa memilih warna layout-nya. Style lalu selanjutnya kita akan menambahkan page baru, yaitu profile. Di page ini nantinya akan berisikan nama kelompok dan foto kelompok kami. Pertama kita insert, kita pilih layout-nya. karena kami akan berisikan nama kelompok dan foto kelompok kami akan memilih layout seperti ini. Pemasukan foto. di title-nya di title-nya kita isikan kelompok 13 TPL TPL art. Di sini saya memilih font poppins dan jenis font poppins yang bold. Lalu mengatur size font-nya menjadi 30 dan mengganti warnanya menjadi warna putih. di sini saya akan mengatur fotonya. Karena tadi font-nya warna putih maka layout-nya akan saya ganti warnanya. Di subtitle-nya akan berisikan nama-nama gota kelompok. Oke. lalu font-nya akan saya ganti juga menjadi poppins. Tetapi tidak bold lagi saya ganti jadi medium. Karena ini subtitle saya bedakan warnanya menjadi warna hitam. Lalu saya sesuaikan gambarnya. kita bisa menyesuaikan gambarnya. Sekian tutorial yang bisa kelompok kami beritahu. oh iya selanjutnya maaf sebelumnya akan kami publish kita bisa menyesuaikan nama website yang kita inginkan bisa 13 TPL ask lalu kita klik publish 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 lalu website kami berhasil di publish sekian sekian contoh penggunaan dari google sites dari saya baik baik mungkin sekian pemaparan mengenai google sites yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima lain asal bermanfaat bermanfaat bermanfaat